Masih bersama kami di video mengenal nama-nama hewan yang hidup di laut. Ini adalah Ammonite. Ammonite adalah sejenis hewan yang mirip cumi-cumi yang memiliki cangkang. Ammonite merupakan hewan Invetrebrata, dan merupakan seekor predator. Ini adalah bintang laut. Bintang laut merupakan makhluk simetri radial, dan umumnya memiliki lima atau lebih lengan. Ini adalah paus kepala busur. Paus kepala busur ditemukan di perairan artik dan subartik karena mereka menghabiskan sepanjang hidupnya di sana. Walaupun tidak terlalu cepat, tubuh besarnya cukup bisa mengintimidasi pemangsa. Ini adalah Dunkleosteus. Dunkleosteus adalah ikan prasejarah yang sangat besar dan panjangnya sekitar 30 kaki serta beratnya 3 atau 4 ton. Tubuhnya ditutupi seperti baju besi, dan hewan ini mungkin merupakan vertebrata terbesar pada masanya. Hiu ini bisa ditemukan berenang di dekat area permukaan hingga 350 meter di bawah laut. Ini adalah paus paru blindfill. Paus berparu blindfill mempunyai tubuh yang panjang dan sempit. Paus ini hidup di perairan tropis serta beriklim sedang, dan lebih menyukai kedalaman 700 hingga 1000 meter. Paus ini hidup di perairan tropis serta beriklim sedang, dan lebih menyukai kedalaman terbesar. Ini adalah Kaunus Rai. Kaunus Rai mendapatkan namanya karena bentuk kepalanya jika dilihat dari atas, bentuknya seperti hidung sapi. Spesies ini berasal dari samudera Atlantik bagian barat, dan dari segi ukuran, ukurannya sedang. Ini adalah Oran Vest Butterfly Fish. Ikan ini tumbuh hingga ukuran maksimum panjang total 12 cm. Spesies ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Ini adalah Penyu. Penyu memiliki warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Ukuran panjang tubuhnya antara 80 hingga 150 cm, dan beratnya dapat mencapai 132 kg. Ini adalah Ikan Tuna. Ikan Tuna adalah ikan pelagis, yang artinya mereka hidup di luar landas kontinen di laut terbuka, bukan di dekat rumbu karang, dasar laut, atau garis pantai. Ini adalah Paus Sperma. Paus Sperma terkenal karena makanan mereka yang terdiri dari cumi-cumi raksasa, yang dikenal mampu tumbuh lebih dari 40 kaki atau 12 meter panjangnya. Ini adalah Ikan Kakap Mulut Besar. Spesies ini adalah ikan berwarna hijau zaitun hingga abu-abu kehijauan, ditandai dengan serangkaian bercak hitam, yang membentuk garis horizontal bergerigi di sepanjang setiap sisi. Ini adalah hiu gergaji. Spesies ini merupakan salah satu jenis hiu yang memiliki penampilan yang sangat unik. Hiu ini memiliki rahang yang sangat panjang dan datar, yang membuatnya terlihat seperti gergaji. Ini adalah singa laut. Satwa ini mempunyai bentuk tubuh ramping dengan perut dan dada yang cukup besar. Mereka mempunyai moncong dengan kumis yang cukup panjang, dan penutup atau daun telinga pada bagian pinggir kepala. Ini adalah hiu putih. Hiu ini dapat menempuh jarak yang luar biasa lebih dari 3000 km dalam satu bulan. Ini adalah burung camar. Burung camar memiliki tubuh yang besar dan paruhnya yang bengkok. Burung camar umumnya tidak dianggap sebagai burung pemangsa. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk dipenuhi oleh totol-totol yang berjajah. Warna tubuhnya kombinasi antara hitam dan putih, dengan distribusi corak putih terletak pada sirip dada, tubuh ventral, dan ekor. Ini adalah ikan badut. Ikan badut biasanya hidup dengan kelompok-kelompok sosial kecil, yang justru didominasi oleh betina. Kelompok kecil tersebut bisa berisi sekitar 3-4 ekor. Ini adalah penyu belimbing. Penyu belimbing memiliki ukuran yang lebih besar dari jenis penyu lainnya. Penyu belimbing memiliki kulit cangkang berwarna gelap dengan bintik-bintik putih. Ini adalah ortoceras. Ortoceras adalah perenang cepat yang bergerak dengan tenaga yang disebut tenaga jet di dalam cangkangnya. Sebuah ortoceras menggunakan udara di dalam rongga cangkangnya sebagai alat apung. Lembu laut Ini adalah lembu laut. Spesies ini merupakan makhluk laut yang berukuran besar, dan biasanya ditemukan di perairan pantai. Lembu laut bergerak dengan ekornya yang kuat. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang dapat memiliki berat hingga 500 pon, tergantung pada habitat dan pola makannya. Ini adalah paus biru. Paus biru merupakan hewan mamalia. Paus ini memiliki berat hingga 200 ton. Saking beratnya, organ hati paus biru yang sepanjang 1,5 meter bisa memiliki berat hampir 200 kilogram. Ini adalah walrus. Walrus hidup di wilayah arktik dan sub-artik di dekat kutub utara. Mereka dapat ditemukan di samudera pasifik, samudera atlantik, dan samudera arktik. Ini adalah hiu biru. Hiu biru tersebar luas di samudera atlantik, pasifik, dan india. Mereka menghuni perairan dingin, jauh di selatan cili hingga jauh di utara norwegia. Ini adalah belut morai. Belut morai menghabiskan waktunya bersembunyi di terumbu karang. Kebanyakan dari belut morai menampakkan kepala dan mulutnya yang dipenuhi gigi tajam. Terima kasih telah menonton!